Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Sofa yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada hari ini Minggu 20 Maret tahun 2022 InsyaAllah tim Al-Sofa Peduli Ingin menyalurkan bantuan uang musibah kebakaran Di Pondok Pesantren Ibtida Atul Quran Yang berlamat di Kampung Tanjung Sari Kecamatan Pirtayasa Kabupaten Serang, Banten Mudah-mudahan perjalanan kita menuju lokasi Diberikan keselamatan oleh Allah SWT Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam Alhamdulillah tim Al-Sofa Peduli Kita sampai di lokasi terjadinya musibah kebakaran Di Pondok Pesantren Ibtida Atul Quran Selanjutnya kita akan bertanya Bagaimana kronologi kejadian musibah kebakaran tersebut Dan dilanjutkan dengan penyerahan uang kepada Kemudian Pondok Pesantren Ibtida Atul Quran Kejadian kebakaran Ini terjadi pada hari Selasa 8 Maret 2022 Sekitar jam 12 lewat 10 menit Diduga korsleting listrik Yang terjadi di sebelah kanan Mas Rampak Pondok Pesantren Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Karena memang tidak ada di dalam Hanya saja semua kitab-kitab Buku-buku serta laptop Kemudian juga sandang pangan Logistik kami pakaian semuanya habis semua disitu Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami mengucapkan terima kasih kepada Para donatur Para muhsinin Ya dimana saja anda berada Melalui Al-Sofa Paduli Yang ada di Jakarta Dan kami Mendoakan Semoga Allah SWT Memberikan balasan Atas harta yang Bapak-bapak ibu-ibu Miliki Amin ya Rabbal Al-Amin Jazakumullahu khairan Wabarakallahu fikum Wa amwalikum Wa ahlikum Terima kasih telah menonton